Bocah di Tenjo Video tersebut, tampak sang bocah yang sudah mengenakan baju koko dan peci memegangi ari-ari yang terbungkus plastik hitam. Plastik berisi ari-ari tersebut kemudian diletakkan pada sebuah lubang galian untuk dikubur sebelum ditutup menggunakan tanah. Bocah tersebut terlebih dahulu melantungkan azan. Hal tersebut dilakukannya untuk menggantikan tugas sang ayah yang belum bisa pulang karena sedang bekerja selama beberapa bulan. Walau masih berusia sangat muda, terdengar suara azan yang dilantunkan bocah tersebut sangat merdu hingga menuai pujian warganet. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!